Makam Rahasia Kaisar Pertama Cina, Jin Suhuang Terkubur jauh di bawah sebuah bukit di Cina Tengah, dikelilingi oleh parit bawah tanah merkuri beracun. Di dalamnya, terletak seorang kaisar terkubur yang tidak terganggu selama lebih dari 2 milenium. Makam itu menyimpan Rahasia Kaisar Pertama Cina, Jin Suhuang, yang meninggal pada 10 September 210 Masehi. Dia telah menaklukkan 6 negara yang bertikai untuk menciptakan negara kesatuan Pertama Cina. Jawaban atas sejumlah misteri sejarah mungkin terkubur di dalam makam itu. Lalu, apakah orang modern akan bisa melihat ke dalam mausoleum itu tidak hanya bergantung pada pemerintah Cina, tetapi juga pada sains. Jin Suhuang lahir pada 259 Masehi, Putra Pertama Raja Chin, salah satu dari 6 kerajaan independen di Tiongkok modern. Kerajaan-kerajaan ini telah berperang selama lebih dari 200 tahun, tetapi melalui kombinasi kekuatan militer, strategi, dan bencana alam, Jin Suhuang menaklukkan mereka semua. Dia menyatakan dirinya bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang kaisar yang pertama di Cina. Para sarjana masih memperdebatkan detail bagaimana ini terjadi dan taktik unik apa yang memungkinkan kaisar Jin mencapai apa yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Kompleks pemakaman Jin Suhuang berupa kumpulan gua bawah tanah seluas kota yang berisi semua yang dibutuhkan kaisar untuk kehidupan setelah kematian. Orang Cina kuno, termasuk budaya Mesir kuno, percaya bahwa barang-barang dan bahkan orang yang terkubur bersama seseorang dapat dibawa bersamanya ke alam baka. Pada tahun 1974, sekelompok petani yang mengali sumur di dekat Sian Cina menemukan salah satu penemuan arkeologi paling mengejutkan sepanjang masa. Perajurit terkota seukuran aslinya yang mereka gali dari tanah ternyata hanyalah salah satu dari ribuan tentara yang masing-masing benar-benar unik, yaitu dengan pakaian, rambut, dan fitur wajah masing-masing. Dan sejauh ini, arkeolog telah menemukan sekitar 2.000 tentara tanah liat, tetapi para ahli memperkirakan ada lebih dari 8.000 sejarah total. Namun, para ilmuwan belum menyentuh makam pusat yang menyimpan istana berisi tubuh Cinsu Huang. Makam Cinsu Huang juga dianggap dikelilingi oleh sungai-sungai air raksa yang dipercaya orang Cina kuno dapat memberikan keabadian. Ini mungkin menjelaskan bagaimana dia meninggal dengan menelan semua pil merkuri karena ingin hidup selamanya dan itu membunuhnya pada usia 39 tahun. Parit merkuri itu juga menjadi alasan mengapa para arkeolog enggan untuk menjelajahi makam itu dulu. Karena melakukan hal itu kemungkinan sangat berbahaya menurut sampel tanah di sekitar makam tingkat kontaminasi merkuri di tempat itu sangat tinggi. Para ilmuwan dan sejarawan harus selalu menimbang keinginan mereka untuk mengetahui lebih banyak dengan kerusakan yang akan ditimbulkan oleh penyelidikan tersebut. Terima kasih.